Intro Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka turut berduka atas meninggalnya beberapa seniman seni wati yang sedang berlatih di sanggar seni Kang Herman, Gegesik, Cirebon. Para anggota Dekma Kabupaten Majalengka pun turut menggalang dana untuk santunan bagi keluarga para seniman yang meninggal tersebut. Para pengurus dan anggota Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka mengadakan babarang amal peduli pejuang budaya atas musibah runtuhnya dinding bangunan yang menimpa sanggar seni Kang Herman, Gegesik yang menelan korban jiwa sebelah siswa SMP Negeri, Gegesik, yang sedang berlatih gamelan. Para pengurus dan anggota Dekma Majalengka menggalang dana dengan cara babarang amal ke tiap-tiap dinas instansi yang ada di Kabupaten Majalengka dan pentas jalanan. Hingga kini dana yang terkumpul sebesar Rp3.120.000 yang rencananya uang tersebut akan diserahkan ke TKP di Gegesik sambil tahziah pada keluarga korban yang meninggal. Pertama-tama kami merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kami di Cirebon, terutama yang menimpa pemilik sanggarnya itu, karena sanggarnya itu sangat kecil, tapi ternyata di belakangnya ada tembok yang merapuh dan kemudian menimpa mereka dan tujuh orang diantaranya menjadi korban. Ini jelas menjadi sebab keprihatianan kami, oleh karena itu kami pikir layak untuk melaksanakan satu gerakan, yaitu gerakan kepedulian. Maka kami menghimpun teman-teman dan membicarakannya dua hari yang lalu untuk melaksanakan kegiatan babarang. Babarang ini semacam ngamen untuk menggalang dana yang nanti hasilnya akan kami serahkan kepada keluarga korban di Gegesik sambil. Selain babarang amal, Dekma Majalengka juga menggelar doa bersama dengan para seniman yang ada di Kabupaten Majalengka sebagai tanda berkabungnya para pejuang seni tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata.